Ya, pemirsa kebijakan pemerintah memberikan bantuan dana kepada 13,8 juta pekerja untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, menuai kritik. Kebijakan dinilai berpotensi, timbulkan kegaduhan karena jumlah pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah mencapai 13 juta orang. Untuk menggenjot konsumsi rumah tangga yang anjlok akibat terdampak pandemi corona, pemerintah akan memberikan bantuan dana sebesar 600 ribu rupiah per bulan bagi 13,8 pekerja dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pekerja yang berhak menerima stimulus merupakan pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketanaga Kerjaan dengan iuran di bawah 150 ribu rupiah per bulan. Ekonom senior Indef Eni Srihartati mengkritik karena menurutnya pemerintah mengambil jalan sulit dalam mendorong konsumsi rumah tangga. Dalam implementasinya, kebijakan bisa memicu kegaduhan. Jumlah pekerja di Indonesia dengan gaji di bawah 5 juta rupiah lebih dari 13 juta orang. Pemerintah akan kesulitan menentukan pekerja penerima bantuan. Menurut Eni, ada ruang yang bisa dijadikan celah untuk penyelewangan kekuasaan. Pemerintah cara memilihnya siapa? Apakah berdasarkan like-dislike? Artinya dipilih kalau misalnya perusahaannya itu dekat dengan pemerintah, maka karyawan yang bekerja di situ itu diberikan insentif. Atau siapa? Nah, ini-ini yang pasti nanti di level eksekusinya itu akan berdampak kepada kegaduhan yang luar biasa, seperti halnya kemarin kartu prakerja. Eni berpendapat, pemerintah seharusnya membayar langsung iuran pekerja di BPJS Ketanaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Sehingga para pekerja mendapat tambahan gaji secara langsung dari potongan BPJS yang ditalangi pemerintah. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Rizki Yudianto, INews, melaporkan.